Intro Tak terima ibunya dilabrak putri Elsa Sharif Lakukan ini terhadap Nikita Mirzani Kini bukan hanya pengacara kondang Elsa Sharif saja Yang terseret dalam kasus perbutan hak asuh Anak atas artis Nikita Mirzani dan mantan suaminya Sajat Ukra Yang mana baru-baru ini Nikita Mirzani kedapatan di Hotman Paris Show Malabra Elsa Sharif Menyaksikan kejadian itu Putri Elsa Sharif Poppy Kelly yang kini menetap di New York City Amerika Serikat Juga ikut campur dalam perkara tersebut Ternyata Poppy Kelly aktif Mengomentari unggahan Nikita Mirzani Yang berseteru dengan ibundanya Elsa Sharif Poppy bahkan menyebut Nikita sebagai Wanita Asusila saat membela ibunya Yang Asusila itu Nikita Mirzani Ibu gue wanita terhormat Komentar Poppy menjawab tu dengan netizen soal ibunya Lu siapa? Gue bela ibu gue Lu cuma fan Nikita Mirzani Tulis Poppy lagi Masih membela ibunya Bukan hanya menghina Nikita Mirzani Poppy juga ketahuan berkomentar negatif soal Indonesia di kolom komentar Yang menyebut Indonesia adalah negara miskin Dan menghina masyarakat Indonesia Ya kalian cuma gak berguna Cuma bisa nyinyir Makanya Indonesia cuma jadi cemoh orang di luar negeri Negara kismin tapi suka banyak Bacot Tulis Poppy lagi Di unggahan lain Poppy menghina masyarakat Indonesia dengan bahasa Inggris Dia juga mengukit soal prestasinya yang mengaku memenangi kontes kecantikan di Amerika Serikat Nikita jawab tudingan dari putri Elsa Syarif tersebut Dia bahkan menyeret kasus suap yang pernah menjerat kuasa hukum sajat ukra itu Kepada anaknya Elsa Syarif pengacara hebat yang ternyata tersangka juga kasus penyuapan Wow Balas Niki Nikita pun membalas hinaan Poppy yang menyebut jika bahasa Inggris orang Indonesia buruk Buat siapa aja yang mengklaim dirinya sebagai nona kecantikan Amerika Serikat Bahasa Inggris lu juga Saks Tulis Nikita dengan bahasa Inggris Lebih lagi cara ngomong lu tuh Kampungan lu yakin tinggal di US? Dimananya ya Imbuh Nikita Bukan cuma itu Nikita juga sempat menyinggung Kontes kecantikan yang diikuti oleh Poppy Ia mengaku tidak yakin dengan kemenangan wanita tersebut di kontes kecantikan Amerika Serikat Oh Lain kali tolong pakai fotogram dan editor foto Karena saya kamu Terkadang jelek Di dalam foto kamu Kamu gak mau kelihatan jelek kan? Kata Nikita Mengejek Poppy Nikita juga sempat menyinggung soal Poppy yang dianggapnya telah menghina Indonesia Nikita menyebut Jika Poppy Kacang Lupa kulitnya Oh iya Kamu bilang Indonesia adalah negara miskin? Dan menyebalkan? Kasian ya Udah dusta sana sini loh Juga kacang lupa kulitnya Sayang gak usah khawatir Kita orang Indonesia gak butuh Kayak kamu Buat pulang ke negara kita Tulis Nikita Bahkan di dalam unggahannya tersebut Nikita mempersilahkan Poppy dan Elsa Serikat untuk keluar dari Indonesia Mungkin saya buruk Tapi saya Enggak kayak kamu Dan hanya berbicara Kotor Kata Nikita Terakhir nih kita menyindir soal flower Poppy yang Tidak sebanding dengan jumlah penyukanya di Instagram Ia meloding Poppy sudah membeli pengikut Oh Ada tips Jangan cuma beli flower Like juga dibelilah Miskin amat Keliatannya Begitu Itu fake flowers Halo Dan satu lagi ternyata lo pengikutnya ya Sampai akun gue di follow dia Jelas Nikita Itulah guys Itulah guys perseteruan Nikita dan putri Elsa Masarif yang kian memanas Yang jelas Yang jelas Karena ibunya sudah dilabrak Oleh nikita Oleh nikita mirsani putrinya pun tak terima Dan mengolok-olok Nikita mirsani Bahkan juga Bangsa dan masyarakat Indonesia Lalu bagaimana Lalu bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Comment Like Tentunya Subscribe Bagi yang masih belum Terima kasih Setelah menonton Yuk Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax